Karena aku gak tau juga kan di kasur aku sedih ngelucu ya Mungkin pas aku ngelucu dia udah ngelucu Udah 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 Basah katanya Wow serius sekali How fast Sukses ya pak? Iya Sukses ya pak Ya aku ya sama pengguna pak Terima kasih Iya Aduh go put Aku lima jangan Jangan lupa Jangan lupa Kalo misalnya Kita ada di satu momen Misalnya aku mau Terus dia mau juga gitu Terus kita lagi kayak mentok Gimana ya Untuk men trigger turn on nya Supaya cepet-cepet terangsang Untuk pengen ML tuh gimana ya gitu Kadang-kadang kita ada di satu momen Kita mentok dua-duanya Terus Ngapain ya gitu Gitu Oh iya mau ngapain lagi Iya mau ngapain lagi gitu ya Itu caranya gimana ya kak Maksudnya untuk bisa eksplor lagi atau ngebangkitin lagi gimana ya Hmm.. Ini di tengah-tengah lagi hubungan seks? Sebelum, sebelum Oh sebelum, lagi mau pemanasan? Iya pemanasan gitu Oh gitu Kita bosan dengan pemanasannya itu-itu aja gitu Sekedar kissing atau itu kayaknya udah deh gitu gimana gitu Oh soalnya kalian selalu punya konsep ya Oke gini, pemanasan itu kan yang paling penting ini Usahakan pas pemanasan ya cari momen dimana Istri itu bisa orgasme dulu Oke Ya karena perempuan itu kan bisa multiple orgasme Bisa orgasme beberapa kali Tawa-tawa mulu nih jenudin Belum-belum apa yang belum tawa mulu Kayaknya lu bisa membahagiakan istri ya Iya Senang banget kan Iya 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 Akal aku gak tau juga kan di kasur aku sering lucu ya Mungkin terus aku lucu deh udah orgasme Udah 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 Wauu Namanya Aku kayak nggak tuh udah 7 deh Sudah ketujuh Sudah ketujuh Sudah ketujuh Sudah keenam apa tujuh ya katanya Kenapa dan enak banget Kalo ngasih pemanasan enak dia? Atau gimana? Iya, enak. Walaupun sedih jadinya ya. Aduh, gila pak udah dateng. Memang ini, memang beberapa kali kamu pas saat lagi pemanasan mudah untuk orgasme. Oke. Suksesnya, pak, ya? Ya, aku ya sama pengguna, pak. Terima kasih. Aduh, go put. Aku lima, jangan sedih. Jangan lupa, gue sudah lima. Gue udah asem. Jadi gue yang di-roasting. Si bapak merasa di-roasting lagi dipuji dong. Oh, dipuji ya. Terima kasih dong. Berarti... Berasa di-roasting, maksudnya dipuji. Dipuji ya. Dasar komedian, biasa ngeroasting orang begitu tuh dia. Iya, betul. Jadi kalau bisa pas pemanasan supaya nggak terlalu bingung kayak orang. Wah, ini lagi masuk pemetaan apaan nih. Kayak gitu ya, misalnya. Nah, bisa kayak gini. Kalau awal-awalnya gitu, usahakan untuk bikin penasaran. Ya, ini juga bisa buat mom and dad yang ada di rumah ya. Jadi misalnya gini. Ini cobalah untuk misalnya menciumi seluruh tubuh istri gitu ya. Atau seluruh tubuh suami gitu ya. Jangan kesel. Jangan ketawa mulu, Jainul. Dia nggak bayangin. Maksudnya tidak harus dibayangin di otak dan segala omongannya-omongannya. Obrol-obrol aja dulu. Di-skip dulu, nanti dibayanginnya baru di mobil gitu. Atau di-obrol aja di mobil. Dia langsung direfleksinya. Langsung gitu. Aku ada sih kayak gitu. Cuman aku tahan ya. Langsung ngebayangin. Aku langsung ngebayangin gitu. Profesional aja dulu. Aku mau ngantuk ya? Bininya bahagia. Aku mau ngantuk? Kode. Tapi disini kak. Kayaknya mereka nggak bisa kerja nih. Mereka langsung pulang itu kita tinggalin aja di sini ya. Jangan sedih. Kayaknya deh. Tapi dia mau ngantuknya udah gitu. Aku ngantuk kayaknya. Matanya gitu. Aku ngantuk. Kode keras kan? Kode keras itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pemanasan gitu ya. Kenapa aku suruh nyumin dulu. Terus udah gitu bikin penasaran. Supaya building up tension gitu kan. Jadi ketika mempertahankan tensi. Itu seksnya akan lagi supaya nggak bosen juga. Jadi gini. Misalnya ciuman gitu ya. Dicium-ciumin tubuh pasangan gantian. Tapi jangan dicium bagian misalnya dada. Sama ini. Klamin. Klamin. Jangan dulu. Kan penasaran pasti. Oh di kip ya. Iya di kip. Kebayangkan penasaran kan. Mesti ya mbak di kip dulu. Takutnya dia mencun tuh. Dia notice. Mas lo dilewatin. Raji ya mbak. Mas. Eh. Gimana nih. Gak kena banyak wangnya. Gimana sih kalau dilewatin. Ingat kata Kak Joya. Dikip dulu. Biar penasaran. Biar penasaran gitu. Nanti bisa divariasiin gitu ya. Variasinya misalnya bisa pakai es batu dulu gitu ya. Misalnya dingin-dingin. Habis mengulum es batu lalu diciumin. Habis itu nanti misalnya sekali-sekali minum air anget. Terus gitu diciumin. Karena itu sensasinya ada kan di badan. Oh iya gitu ya. Iya kan. Sebelum mereka tidur kita games dulu yuk. Oh iya. My wife istriku. Sebenernya. Aku kepengen. Temen kamu yang paling aku. Oh iya. Istriku. Istriku. Temen kamu yang paling aku gak suka adalah. Apa ya. Temen dia dikit sih. Temen siapa ya. Temen kamu yang. Temen kamu yang paling aku gak suka adalah. Mieke. Karena. Karena dia suka ngajarin ini. Belanja tas mahal-mahal. Hahaha. Dia beli Gucci. Seri beli apa itu. Mahal sekali. Dan tetap aku beliin. Oke. Oke. Selain yang tadi. Sudit nih. Hahaha. Suamiku. Ya. Posisi yang paling tidak aku suka adalah. Ini sudit. Karena banyak yang suka ya. Ciee. 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 Uh. Yang paling. Aduh enggak deh ini. Jarang sih enaknya mungkin posisinya. Atau ribet mungkin. Ada ga? Woman on top. Helikopter. Berdiri. Eee. Terus. Di. Kalau itu sendiri. Oh. Kambil mandi. Kenapa bisa dicolek dulu si laki. Hahaha. Hahaha. Dicolek dulu tangan laki. As di audiens tadi ya. As di audiens tadi ya. As di audiens ya. As di audiens. As di audiens. Dagingnya. Kalau kita harus bermain. Eee. Peran. Roleplay. Hmm. Aku. Ingin. Kita. Menjadi. Sensei ya. Hahaha. Bukan. Kayaknya seru juga tuh. Sensei ya tuh. Ultraman. Kutah. Oke. Oke. Kayak gimana tuh Ultraman. Agak repot sih kayaknya. Hahaha. Kostumnya ngetat-ketat gitu. Eee. Jadi Ultraman kamu kan? Iya. Aku jadi Pirates aja. Oh Pirates sekali ya. Iya Pirates. Sebenarnya kan dia seneng Johnny Depp kan. Wuhh. Johnny Depp tuh menang kemarin ya Johnny Depp ya. Wuhh. Kenapa kita jadi seneng Johnny Depp ya. Hahaha. Ya aku nggak mau jadi Pirates. Gitu kan. Sementara kamu adalah. Tawan. Penghuni. Penghuni di pulau yang bakalan aku datangin. Dan aku bacak gitu. Oh. Tapi dia doang penghuninya sendiri? Iya. Cuma diajak. Hahaha. Mau dibajak tapi cuma sendiri. Hahaha. Sisanya harta-hartanya aja. Gitu kan. Oh gitu. Keluarganya bakalan. Ada sih keluarganya. Nanti aku tawan keluarganya. Jadi aku tahu. Anaknya. Aku kan pembajak laut kan. Harus kejam. Semua kamu akan ketawan. Kecuali kamu. Kamu akan ketawan hatinya. Aku ketawan. Aku ketawan. Iya. Tidak ada penolakan ya. Tidak. Tidak ada perjuangan kan. Tidak ada perjuangan kan. Tidak ada perjuangan sama sekali kek. Aku mau tahan aku. Gitu. Iya Bi. Dia bahagia. Kayaknya aku ditawan. Aduh. 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 Kan ngelawan dulu ya kak. Tidak. 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 Jangan ganggu aku. Jangan ganggu keluarga aku. Gitu kan harusnya. Atau. Jangan ganggu yang lain. Ganggu aku aja. Jangan. Jangan. Jangan ganggu yang lain. Aku aja. Jangan. Jangan. Aku yang buka. Suamiku. Fantasi bercinta yang belum kesampaian dengan kamu adalah? Hmm. Fantasi aku berarti. Iya. Fantasi kamu. Hmm. Apa ya? Saya ketawa dulu. Apa? Kalau untuk pada saat ini sih. Karena aku lagi nonton trakor. Ghost. Ghost. Ya. Jadi aku pengen kayak di. Lift rumah sakit. Eh bukan. Tangga darurat rumah sakit. Oh. Oh. Wow. Kalau kalau lo nonton Lee Minho di Legend of the Blue Sea. Di laut. Aku pengen di laut. Jadi mermaid. Kimbum ya. Kimbum ya. Kimbum. Oh iya. Emang mermaid ya. Oh gitu. Tuh. Baik-baik tangga-tangga rumah sakit ya. Tolong di perhatikan. Itu bisa jadi sasaran pasangan ini. Oke. Istriku. Iya. Eh. Aku paling kesel kalau kamu. Belum mandi. Maksudnya. Kenapa? Dia kan. Dalam setahun mandi bisa dihitung paling tujuh. Tujuh. Hahaha. Enggak. Suka. Oh yang lebih. Dia tuh. Kamu lanjut-lajut mandiin dia dong. Gitu. 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 Kan. Kalau misalnya aku mulai kerja. Nanti. Nanti lima menit lagi. Mandi gidah. Gitu kan. Kan. Kalau udah mandi wangi kan. Kita mau aktivitas. Yang lain. Enggantuk. Mau yang lain. Enak. Udah ketrigger karena wangi-wanginya. Gitu kan. Sementara dia kan. Desa kan abis. Masak ya. Bahwa ada kunyit. Lada-lada ketumbar. Di sini kan. Masih berbau-bau. Sementara dia. Ya kan dia masaknya mau begini-begini. Masaknya semuanya. Aduh. Lada ketumbar di sini. Dia menunjuknya men. Bau-bau dapur gitu kan. Sementara dia udah. Ya harus wangi dulu dong gitu. Maksudnya jangan-jangan yang bau dapur. Sayang sih. Aku mandiin kamu sekarang gitu. Bersihin aja. Kadang gini sih. Aku boleh. Ya boleh. Boleh. Kayak gini. Aku lagi masak. Terus. Dia godain ya. Kadang dia. Baru banget rapi. Orang kalau abis masak itu kan. Nanti-nantian gitu loh. Tunggu keringetnya ini dulu. Baru. Ntar mandi. Ya udah ntar. 5 menit dulu yang. Yang mandi. 5 menit. 5 menit ya. 5 menit gitu. Masak. Skor-skor. Apa. Gigi. Dia nyantai dulu. Keringetnya. Yang satu udah napsu. Kayaknya. Udah kesayangin adegan dapur. Udah pengen kuiki-kuiki. Ya ampun. Pak suami. Pak kabar. Pak suami. Ketahuan dah pak suami. Ketahuan dah diriku. Iya. Oke. Jadi pembelajaran berharga. Ya dari Diki dan Ebi. Gitu ya. Saat ini adalah. Satu. Jangan pernah. Lupa untuk bersenang-senang. Ya dalam relationship. Ya seumur hidup itu bisa jadi 40 tahun lagi. 20 tahun lagi gitu ya. Gak ada orang yang. Puluhan tahun hidup sama-sama. Terus pengen. Terus kita mau ngapain lagi ya. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Stop nonton porno. Gitu ya. Kalaupun itu. Coba secara organik. Bikin cerita-cerita. Kayak mereka punya konsep gitu ya. Sebenernya konsep-konsep itu kan. Gak cuma buat pekerjaan. Kebetulan aja. Ini Diki komedian. Dan mereka berdua tuh tek-tok gitu ya. Tapi gak ada salahnya untuk ngajak pasangan. Yuh yang yuh. Kayak Diki sama Ebi yuh. Kita coba yuh. Ngarang cerita kita sendiri. Iya kan. Kemayang. Itu seri gitu. Jadi. Kita bisa terinspirasi sama apa aja gitu ya. Lagi. Misalnya. Oh lagi syuting. Oh lagi di rumah sakit. Ya itu. Thank you. Tengah darurat gitu ya. Gitu ya. Atau apa gitu. Semuanya bisa dijadiin. Apa sih. Bisa dijadiin referensi lah gitu ya. 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 So. Good luck ya. Semoga pernikahannya makin. Amin. Makin lancar. Bahagia. Ingin. Dengan anak ataupun tanpa anak tetap happy. Eh happy. Gitu ya. Terima kasih ya. Atas edukasinya. Pengalamannya keren banget. Kita ngerasa. Uh masih belum apa-apa. Ternyata Kak Joya mau cerah. Hebat banget ya. Dan kita bisa tau. Oh ternyata tuh. Yang kita jalanin tuh. Lumayan berhasil. Iya. Lumayan berhasil. Ternyata kayak gitu ya. Apa yang memang. Sebaiknya dilanjutkan gitu ya. Oh ternyata ini. Alasannya seperti ini kan. Gitu. Jadi gak. Gak kayak orang buta. Udah kita jalanin aja poinya selama seru. Terus tau tau. Apa gitu ya. Oke. Jadi kalau ini ada dasarnya. Kan jadi seru gitu. Semoga. Terus bisa bersenang-senang dan bahagia. Terima kasih Kak Joya. Amin. Ya. Thank you. Bye.